selamat menikmati butter kacang kemudian cream cheese gula 3 per 4 gelas cawan yang ini saya guna tepung cake kemudian 6 biji putih telur dan 6 biji kuning telur ini bahan-bahan dia oh iya ada lagi satu saya guna sekejap ya saya guna susu ini tapi tidak banyak ya sedikit saja oke oke seperti biasa saya pukul putih telur dulu campur sedikit separuh lah separuh gula yang separuh nanti saya guna yang adonan satu lagi ya kemudian kita pukul dia sampai dia mengembang oke dia punya telur putih pun sudah gebu-gebu sekarang kita mau adun dia punya dia punya majoring lagi ini simpan tepi kemudian kita kucup ya lebih mangkuk ini yang besar tak situ pasang balik kemudian kita masuk majoring dan kita masukkan butter kacang dan kita masukkan cream cheese dan gula oke kita gaul sebati dulu ya kemudian kemudian kita masukkan kuning telur eh 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 lalatnya kita gaul sebati lagi ya sampai dia tercampur rata oke dia punya telur pun sudah tercampur rata sekarang kita masukkan ehm susu ini susu cair tunggal ya saya guna 1 per 4 cup ini memang sukatan dia sudah ada 1 per 4 ya oke kita campur lagi oke sekarang kita mau masukkan tepung sedikit-sedikit dulu ya kita campur sebati lagi oke oke kita masukkan tepung ini lagi sampai habis ya habiskan gaul sebati lagi kita campur lagi kita campur lagi 1 per 4 1 per 4 cawan jadi setengah cawan ya adun sebati oke selesai sekarang kita mau campur dia punya peti telur kita gaul sebati ya sampai dia tercampur sebati oke kita masukkan lagi masukkan sekali semua ya oke gaul merata oke sudah tercampur rata sekarang sekarang kita mau masukkan di dalam cup ini kita ambil adunannya sedikit masukkan ke dalam ini kita buat macam ini sampai habis ya oke selesai 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 sudah masuk di dalam cupcake oke sekarang saya mau kasih hiasan dulu terasnya oke ini kalau mau pakai yang lain pun boleh mana-mana aja ya kita ambil sedikit macam ini tabur tabur di atas tabur di atas selesai sekarang kita panggang dulu sampai dia masak ya oke kita panggang dia sampai dia masak mungkin 35 minit ya alhamdulillah sudah selesai cake cupnya oke silah mencobanya assalamualaikum selamat mencobanya selamat mencobanya selamat mencobanya